Jumat sore penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Delapan anggota KPK menggeledah ruang pidana khusus dan ruang kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Enam anggota KPK menggunakan rompi dan dua orang berpakaian batik menuju ruang tunggu dengan membawa tiga koper dan beberapa kotak kardus. Setelah melakukan koordinasi, kedelapan anggota KPK langsung menuju ruang pidana khusus dan ruang kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan melakukan penggeledahan secara tertutup. Penggeledahan dilakukan terkait penangkapan KPK terhadap tiga orang pejabat PT. Brantas, Abi Praya dengan dugaan suap. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap tiga orang tersebut, KPK juga menyita uang senilai 148.835 dolar Amerika Serikat yang diduga akan digunakan untuk menyuap dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI yang tengah menangani kasus korupsi dana iklan PT. Brantas, Abi Praya. Pernas Kejaksaan Tinggi selalu mendukung penggerakan hukum terutama KPK yang dalam hal menindaklanjutin OTT katanya mengaku-ngaku dari PT. BA itu. Kita selalu mendukung. Terima kasih. Pakommar bang Heram. Terima kasih. 5